Intro Pemirsa, saat ini saya reporter Salsa sedang berada di Hotel Sahitrich Yogyakarta. Di sini saya akan melaporkan tentang wisuda purnasiswa SMA Negeri 6 Yogyakarta. Seperti apa informasinya? Ikuti saya terus ya! Tanggal 18 Mei 2016 adalah hari yang membahagiakan, karena hari tersebut menandai puncak acara kegiatan bagi peserta didik setelah mengikuti pendidikan selama 3 tahun di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, SMA Negeri 6 Yogyakarta menggelar acara wisuda purnasiswa dan pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2015-2016 yang bertempat di Hotel Sahit Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta mengadakan acara tutup tahun berupa wisuda purnasiswa yang pada kesempatan ini diikuti oleh sebanyak 251 seswa angkatan 2015-2016. Acara diadiri oleh Kepala Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, Wali Murid, dan Wisudawan Wisudawati. Rangkaian kegiatan wisuda SMA Negeri 6 Yogyakarta dimulai dengan pentas seni, tari, dan musik yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan kirap pengurus sekolah dengan didampingi oleh 4 penari. Tak kalah menarik, Muda Jaya Orkestra dan Paduan Suara Suara Muda Wijaya menampilkan dua buah lagu yang berjudul Himne Guru dan Kidung Putih Abu-Abu. Pada tahun ini, SMA Negeri 6 Yogyakarta berhasil meluluskan sebanyak 251 siswa yang kesemuanya berhasil lulus dan menyelesaikan studinya. Kami mengharapkan bahwa lulusan SMA 6 nanti menjadi lulusan yang siap menghadapi abad 21 karena memang pendidikan yang kami berikan di SMA 6 tidak hanya memberikan secara akademik, kognitif, pengetahuan tetapi kami siapkan untuk anak-anak nanti mampu bersaing di abad 21 ini. Dr. Andes Miftah Kodin MM, Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta dalam semputannya mengungkapkan kebanggaannya terhadap wisudawan dan wisudawati SMA Negeri 6 Yogyakarta yang telah lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Ia mengharapkan para alumni nantinya juga dapat berprestasi di jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya excellent dia mempunyai kelebihan-kelebihan kualitas baik dalam kualitas cara berpikir, kualitas moral atau kualitas martabatnya tapi juga termasuk kualitas raganya. Jangan sampai anak kita itu hanya pintar, hatinya baik, sakit-sakitan tapi juga pintar, hatinya baik, tapi juga sehat. Dan ini adalah manusia masa depan yang saya berharap bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dan saya ingin sekali anak-anak lulusan SMA 6 itu menjadi mahasiswa yang ide-idenya brilliant, excellent. Prosesi dilanjutkan dengan mawisuda seluruh wisuda dan wisudawati SMA Negeri 6 Yogyakarta oleh wali kelas masing-masing. Semoga dengan diadakannya acara wisuda purna siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta ini dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan berintegritas. Saya reporter Salsa dan juru kamera Tius Susanto melaporkan dari Hotel Sahitrich Yogyakarta.